IMAJINASI LEBIH UNGGUL DARI KEMAHUAN Dikatakan oleh seorang dokter Perancis yang bernama Emile Q. Ketika kemauan bertentangan dengan imajinasi, pasti imajinasi yang lebih unggul. Dalam bukunya One Minute Millionaire, Mark Victor Hansen menjelaskan dengan sangat baik. Diberi contoh ketika seorang anak diberitahu, tidak ada monster di kolong. Tenang saja, ada monster di kolong tempat tidurnya. Tapi ketika lampu dipadamkan, imajinasinya menggila. Dan akhirnya anak tadi ketakutan. Nah kalau Anda ingin menenangkan anak tadi, Anda akan lebih sukses kalau kita menggunakan imajinasi ketimbang logika. Anda bisa ngomong, jangan khawatir sayang. Monster-monster di rumah kita bukan tipe yang suka melukai anak-anak. Ayah, ibu hanya membiarkan masuk monster-monster yang melindungi anak-anak. Tenang, yang dibawanya adalah yang sangat baik dan melindungi Anda. Kita yang dewasa pun tidak ada bedanya. Dan monster yang kita bayangkan itu pun tidak kalah menyeramkan dibanding monster pada waktu kita kecil. Pernahkah Anda berpikir begini? Saya tahu, kalau saya kenalan dengan orang ini, hidup saya menjadi lebih sukses. Tapi kemudian Anda menahan diri, Anda takut ditolak. Tentu kita semua pernah melakukan. Ini yang terjadi. Kita benci sekali, tampak seperti orang bodoh. Kita benci sekali, ditolak. Tapi kesakitan ditolak ini hanya imajinasi saja. Nah, kalau kita imajinasikan, ditolak. Dan kita bisa bayangkan bahwa ternyata, kita bayangkan kalau kita diterima, ternyata kita nikmat sekali. Dan kita bayangkan kalau ditolak, eh paling tidak. Oh, ternyata cuma biasa saja. Kalau ditolak, saya senyum saja dan dia juga tersenyum. Atau kita bayangkan bahwa dia menolaknya juga sangat lembut. Dan ternyata kita bayangkan juga dan kita imajinasikan. Kalau dia menerima, wow. Kita akan sangat-sangat sukses dan sangat-sangat luar biasa jauh lebih sukses dari hari ini. Maka kita akan berani minta bantuan. Kita akan berani mengajukan kerjasama dengan orang-orang yang terbaik di dunia. Dan kita berani belajar dari orang-orang yang terbaik di dunia. Bahwa imajinasi lebih unggul dari kemauan. Maka mari kita bayangkan skenario yang terbaik. Film-film yang terbaik. Proyeksikan hasil-hasil yang sebaik mungkin. Dengan imajinasi seperti itu, kita menjadi lebih bersemangat. Terima kasih telah menonton!